Saya John LBF Resign semua dari kantor ya Ngapain kamu disini? Mau kapan kerja di Noise? Mau kapan kerja di Talkbed? Resign semua Bikin usaha di Talkbed, bikin toko sendiri Para Noise jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise Sekarang Ngobrol Bos Para Noise selamat datang di Podcast Ngobrol Bos season kedua Mantap Kayak gini, bagus Buat lo yang gak tau Buat Para Noise yang gak tau Kalau ngobrol bos itu apa Jadi ini adalah ngobrol bareng owner seru Jadi di season ini Kita bakal ngobrol-ngobrol Dengan founder atau gak bos-bos Yang bisa bikin mata kita Melek Karena gini, gini Banyak-banyak yang selalu bilang Kalau ngobrol sama bos itu Aduh, aku Terus juga Gak enak Kesannya terus Gak bisa luwes Bos gue tuh kayak galak Disini adalah buktinya Kalau misalnya Ngobrol sama bos itu Lebih santai Kita bakalan Ngundang bos-bos Yang bakalan jadi tamu Di Ngobrol Bos ini Langsung aja kita bakalan ngobrol sama Go Farhilman Terima kasih Mantap, mantap, mantap Terima kasih Pagi, pagi, pagi Lu suka gitu gak sih? Saya John LBF Resign semua dari kantor ya Ngapain kamu disini? Mau sampai kapan kerja di noise Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kerja di Tokped? Resign semua Bikin usaha di Tokped Bikin toko sendiri Iya Toto masuknya toko lagi Iya Sama aja Mendingan jadi karyawan gue katanya Harus bikin bisnis Oke ada gue Farhilman Apa kabar Man? Alhamdulillah baik 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 ya Baik dong Makin seger tapi sekarang nih Makin seger makin Berisi sekarang Iya Eh kemarin kan baru aja Launching kan lo Ya kan album 2 kan Bukan Oh bukan lo ya Bukan Bukan Itu penyanyi yang lain Penyanyi yang lain ya Lo baru nge-launching Si liquid lo Liquid Ya kan Produk Jadi selama ini kan Apa ya gue gak pernah Nge-fap-nge-fap ya Iya Akhirnya pas Degar pandemi cuy Main PS Terus akhirnya Wah ini kayak seru nih Kalau misalnya Ada yang Gak didikte Kalau mereka diikte Lalu-lalu jadi abis Kalau gak di Baru ngisip 2 kali gitu kan Terus kayak Yaudah main PS Akhirnya nge-fap Dan kepikiran bikin liquid Baru-baru ini Oke Kayaknya Lagi mendalam industri itulah Oh iya Karena memang lo Cukup lumayan dekat Dengan yang namanya Asep ya Betul Yang pertama kenal pot kan Benar Proto-motifan Iya kan Itu kan lo cukup Lumayan lekat dengan itu Asep Sunandar juga dekat Oh Asep Asep Sunandar Sunaria Itu kan wayang kan Dia dalang dong Datang banget Eh tapi Lo dateng kemarin Dateng gue Gue mau negor Dika tuh kayak Dia lagi nih Eh ngomper Mau ngomak Oh iya Gopar kekenyangan Gopar kekenyangan Teman-teman paranus ya Iya Ya Gue kenyang banget lo waktu itu Gopar mau Oke Dika mau ngobrol Dika gak nyambung Akhirnya gue gak nyamperin lo kan Iya Dilemparnya ke gue Amau cewek tiga orang Wuuu Gitu Enggak Kalaupun pak ini Mohon maaf nih Walaupun Kalo gue sama cewek tiga orang Tangan gue gak gini Ini kayak setang pespa Jadinya Kan model-model Ukraina Masa tinggi-tinggi amat Model-model Rusia Begini gue Model-model Rusia cuy Masa cewek-cewek gue setinggi Hulk Hogan gitu maksud lo Gede banget Kan jauh-jauh tinggi-tinggi model-model Lagi asik nih di pojok gue Gue gak berani Akhirnya gue gak negara Soalnya jadi kayak Framing terus Terus-terus Lempar ke gue Gue gak negara Ya udah Gapapa Memang itu kan Itu teman-teman Teman-teman waktu itu Teman-teman Bagus Yang dulunya Laki Alias sama Patra sama Kemal Iya itu dia Emang mereka lagi dendanan cewek Tapi Pak ini Ini lu Di belakangan ini Lu Sempet Lagi ngelakuin apa lagi sih Selain perotomotifan ya Banyak sih ada Banyak Usaha-usaha baru ya Yang gue Yang lu coba Iya yang lu coba rambah lagi ya Contohnya otomotif kan Fel Bikin fel Oh itu dia tuh Asli Indonesia Terus Jadi Velg lokal pertama kali Yang menggunakan sistem turbodies Nah Kalau gue sih Turbodies itu apa sih Jadi tuh turbodies sebenarnya Gue mungkin gue persingkat ya Jadi tuh tahun 70 tuh ada Di F1 dan Naskar Iya Iya Mati lampu Seperti mati lampu Iya sayang Naskar kan Naskar KDI kan Maksud lo Tau gue maksud lo Masih KDI lagi Masih loh Karena dia udah jadi juri ya Karena jebolan ya Kalau gue kan liat dari jebolan Itu buat sistem pengereman Pendinginan pengereman Jadi tuh dari plat Buat tutupin velg Covernya Jadi ketika si roda itu berputar Nah itu untuk Mendinginkan velg Tapi makin kesini Tahun 90-an dan 2000-an itu tuh Ada merek-merek velg di luar Yang menggunakan itu Tapi sebagai fashion Cuma untuk menutupi si velgnya doang Jadi ada doknya Jadi fungsinya tapi Masih sama atau Sedikit lah Karena bahannya plastik Dulu kan plat Oh gitu Nah gue itu menggunakan Sistem itu yang udah ada di luar negeri Pertama kalinya gue bawa Di velg lokal Oke Kemarin masuk Muri juga tuh kemarin tuh Oh gitu Pertama yang menggunakan turbo dish Wow kial Keren banget Jadi semua orang bisa berkreasi di turbo dishnya Jadi kayak velg Ada platnya gitu Covernya Nah nanti orang-orang bisa gambar-gambar disitu Bisa bikin sticker-sticker apa Oh jadinya lujuh Jadi kayak velgnya banyak Cuma enggak Sebenernya turbo dish doang nganti-ganti sticker Iya, bisa terserah lu mau diapain Jadi enak ya Karena awal mula gue beli itu Kenapa gue bikin velg Karena kan gue suka banget velg ya Iya, betul Sekalinya gue beli tuh ketika ada yang gak pas Kayak aduh Aneh gitu kan Terus akhirnya gue beli turbo dish aja tuh Waktu itu sepasang Itu 12 juta sepasang cuy Hah? Iya Sepasang Sepasang Terus kenapa gak bisa gue bikin yang lebih murah ya Biar orang-orang bisa menikmati Akhirnya gue jual Sekarang tuh sepasang tuh 1,8 Oh jauh banget dong Iya Perbedaannya Dengan bahan plastik yang sama Wah keren Jadi gue gini, gue ke pabrik plastik Gue mencari pabrik plastik yang untuk velg gue kan Jadi kalau yang aluminium itu gue bikinnya di Karawang di Pako Di pabrik ya Iya Kalau yang plastik ya Gue ke tukang plastik Plastik apa nih? Plastik-plastik industri Oke industri plastik Ada beberapa grade Ada otomotif grade Ada factory grade lah Nah gue yang otomotif grade nih Yang memang tahan panasan itu lah Oke Bang saya mau bikin kayak gini Cuma nanti desainnya kita ubah Si ngkongkonya bilang gini Hmm plastik apaan nih? Ini boleh gue bakar gak? Hah? Dibakar bang? Iya Bentar ya Dicum Oh tipe ini Dikasih Nih mirip Dari cium bisa bang? Dia gak ngerak Gak ngerak Iya bener Gak apa dibakar gini Oh tipe ginian Diam deh cuy Nah yang jadi pertanyaan gue Untuk menuju ke skill itu Berarti kan dia banyak latihan Iya bener Lu bayangin paru-parunya Isinya plastik Di dalamnya udah ngedep bisa dibentuk tupperware Berarti dia kerjaannya ngebakarin plastik Oh mungkin dia dulu deket bantar gebang Iya masih bakar plastik Banyak yang bakar-bakar plastik kecium Tapi beneran Dik Itu tipenya sama Serius loh Beneran Wah gokil ngkongkong itu Ketebalannya segala macem Sama Dia bisa masuk muri loh Dia cium Dia gak ngerak Gak ngukur-ngukur pake penggaris Gak gini-gini segala macam Dibakar dicium Dari cium keliatan Gokil ya Dia bisa nebak dia di tutup matanya Plastik tupperware nih Bisa Jago dia bisa Bisa langsung nebak Jadi seru cuy Tapi ini kalau Kita tarik ke belakang ya Ini juga buat paranois Kalau ngeliat perjalanan bisnis Lu sebenernya udah jauh-jauh Sebelum Sebelum 5 tahun 10 tahun Dari SMA kan lu Yang sempet jualan Plastik juga Iya Tisu juga iya lu Enggak plastik Tisu Buat sholat jumat Oh Yang buat digelar Enggak jadi Saat itu tuh Lu ngapain Melastikin orang lagi sholat jumat Bukan Gini terus ngumpet Ya kan gue gak tau makannya gue nanyain Gue gak tau gimana Enggak jadi tuh saat sholat jumat Kan orang-orang Pasti menitipkan sendal dan sepatunya kan di tempat menitipan Dan itu kan banyak banget Bener Nah gue nanya nih Sama Pak Ustadz Pak kalau kita bawa Sendal kita Tapi kita plastikin dalam keadaan bersih Boleh gak kita taruh di samping sejadah Boleh Samping sejadah Oh Kena Terus gue kepikiran Hmm jualan plastik Gue jualan cuy Laku Oke Laku Dan ternyata gue diusir Sama yang Beritipan sendal Karena gak ada yang ditip sendal Dan gue labak Ya labak gue Ganggu nih Pemasukan omset Ngurang nih bro Dan itu cuman lumayan Beli plastik misalnya di SMK Iya Banyak Itu kan murah banget Terus akhirnya gue jualin di mesjid Kan gini Otak yang seperti itu Itu kan otak bisnis ya Itu tuh bisa Bisa Ketriger Sampai akhirnya kayak gitu Gara-gara apa Lu inget gak sih Apa karena memang Gara-gara BU aja Nah iya juga sih ya Gara-gara BU Tapi karena BU kan apa aja Jadi ini bisa jadi peluang Temen gue banyak yang BU Jadi blow on aja Udah gak 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 ngapa-ngapain Kayak dia Aku BU nih Tapi gak ngapa-ngapain Ada banyak-banyak temen saya Kayak gitu kok Tapi kan kalau lu berarti Lu ada BU nya iya Daripada kriminal kan Ini kan bikin peluang Kan apa namanya Peluang itu kan ada Karena kebutuhan orang Ya bener setuju Ada masalah orang gitu kan Terus peluang itu ada Kan gara-gara orang itu Butuh solusi atas masalahnya dong Ya makanya Sebenarnya simpelnya itulah Lu bisa ceritain gak Gimana lu akhirnya ketemu Sama National Modificator and Aftermath Association NMAA Sama Paco Wheels juga ya Yang akhirnya kan jadi bikin si brand Turbo Bastard Wheel ini Jadi waktu itu Gue adalah masa-masa dua tahun lalu tuh Gue mendekam di rumah Karena ada sebuah kejadian lah Disitu tuh Gue setelah beberapa bulan Ini kayaknya gue gak bisa tinggal diem doang nih Karena selama ini kan gue cuma main pes Ngapain-ngapain gak berani keluar rumah Akhirnya kayaknya gue harus melakukan sesuatu nih Untuk hidup gue gitu kan Gue buka laptop Gue cuma konsepin doang Gue pengen bikin apa nih Gue listin dulu Baket list mimpi gue nih Jadi di handphone gue tuh banyak banget Baket list mimpi Oke Iya Nah Yang udah ada atau yang belum ada Biasanya gue Gue tambah-tambahin Nah tapi gak cuma sekedar itu Kalau gue luang Baket list mimpi gue tuh Gue breakdown Kejadian gak kejadian Yang penting ada rencananya dulu Iya betul Ada stepnya dulu Ada niatannya untuk Gue bikinin gitu Iya oke Nah Salah satu adalah velak Lu udah lama berarti Udah lama Cuma belum ketemu Tempat yang tepat Dan parter yang tepat Karena semua orang Kebanyakan ya Kebanyakan Apa-apakan Oh bikin di Cina Bikin di Cina Dengan bilang Apa-apakan lebih murah Atau lebih apa Cuma kayaknya Gue yakin banget Indonesia pasti punya cuy Nah ketemu sama si Andre Dari NMAA Kita ngobrol lah Oh dia juga Sempat bikin velak Buat si Garasi Drift kan Di NZ Wheels Oke Terus akhirnya Wah pas nih Gue punya konsep gini Wah ini belum ada nih Kata Andre Yuk kita gas Akhirnya gas cuy Itu develop setahun Lumayan ya Iya Develop setahun Salah satunya Misi gue bikin velak ini Adalah Biar orang bisa menikmati Velak Dengan taste yang bagus Tapi harganya affordable Iya bener Apalagi buat Buat car enthusiast kan Iya Itu kan kadang-kadang Kalau misalnya nyari Velak kan Velaknya harga kan Waduh Waduh Bapak ya Iya Gue jual 6 juta Hah? 6 juta Velak 4 biji 6 juta Turbo disnya 1,8 Agustus kemarin Itu launching Di Tokped Iya Itu Abis pas 3 jam sold out Abis gue Tadinya mau gue pake Walaupun mobil gue gede Gak apa-apa lah Pelak gue kecil Bodok Atau gue bikin beli Batch pertama itu 100 piece 100 set 100 set Iya 100 set Bener Jadi buat 100 mobil lah ya Itu sold out cuy Dan ini lagi pameran di Jepang Gokil Iya Hari ini? Hari ini terakhir Oh gitu Eh kemarin terakhir Oh sorry sorry Oh oke Oh keren juga Terus kemarin lihat video-video Ternyata antusiasme warga Jepang Sama velak gue tuh Lumayan Luar biasa Nananya ada yang kayak Bengkel-bengkel disana Ada yang Kalau misalnya gue jadi Official dealer berapa sih Gimana caranya Apa ke bahasa Indonesia? Iya Iya teh Aku naonnya Kalau No Aing bade teh Gitu Itu di Jepang Aing bade Jadi dulu Aing Aisha Pelut Mau dengerin versi lengkapnya Hanya di aplikasi Noise Jangan lupa download sekarang Ternyata antusiasme warga Jepang Ternyata antusiasme warga Jepang